Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berburu baju lebaran. Masyarakat mulai menyerbu gerai-gerai busana muslim baik di pusat-pusat perbelanjaan, butik atau di stand-stand bazar yang banyak digelar di beberapa tempat. Hari Raya Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi banyak dimanfaatkan masyarakat untuk berburu baju lebaran. Masyarakat mulai menyerbu gerai-gerai busana muslim baik di pusat-pusat perbelanjaan, butik ataupun di stand-stand bazar yang banyak digelar di beberapa tempat. Sebenarnya sih kalau sekarang lebih ke kayak fashion yang simple aja cuman emang sekarang tuh permainannya di warna sama di bahan sih ya. Jadi kalau saya sih nyari kesini ya nyari untuk Hari Raya intinya sih yang simple cuman e-catching gitu. Ikut tren juga sih ya lama-lama-lama udah beli-beli gamis-gamis disini udah cukup bagus menurut saya. Ada pilihan untuk sebuah sini kalau misalnya busana muslim? Ya yang jelas itu mungkin buat saya yang syari ya. Apalagi temanya tema lebaran. Jelang lebaran permintaan akan busana muslim meningkat. Produsen busana muslim pun kebanjiran pesanan. Seperti Yemi Sudibyo, seorang desainer sekaligus pengusaha busana muslim yang menyiapkan hampir 100 desain guna menyambut lebaran 2019 ini. Yemi juga memilih bermain di pasar menengah ke bawah dengan kisaran harga sekitar 350 ribu rupiah. Yemi mengaku omsetnya pada Ramadan tahun ini naik 100 persen. Kebetulan untuk setiap desain kita tidak bilang itu bagusan saya atau bagusan teman saya. Mereka mempunyai pasar ataupun selera sendiri-sendiri. Tapi untuk saya sendiri menciptakan kreasi biasanya yang memang belum ada di pasaran. Karena kita memang belajar dalam organisasi desainer saya berusaha untuk menciptakan desain. Bukan follower atau mengikuti desain yang ada. Aneka busana muslim dengan beragam model, warna, jenis kain dan harga dapat ditemukan dengan mudah di pasar baru Trade Center. Pusat belanja grosir ini memiliki sekitar 250 toko busana muslim yang tersebar di lima lantai yang menyediakan busana muslim untuk wanita, pria dan anak-anak. Kita selalu optimis sih tahun ke tahun gitu ya. Karena kita kan menggelutin pakaian muslim ini kan udah dari 2003. Jadi kita ada perbandingan-perbandingan. Yang penting kita harus berinovasi, mengeluarkan model-model yang terus update gitu kan. Apa yang beruntungannya apa? Ya permintaan masyarakat kadang-kadang dari segi ukuran, dari segi apa namanya teh? Mau yang simple-simple apa gimana ya kita menyesuaikan dengan permintaan masyarakat. Jadi kayak misalnya biasanya kita bisa di-diri apa? All size, sekarang kita bikin ukurannya ada S kecil, ada anak tanggung, ada yang big gitu. Menurut dosen ekonomi Universitas Pasundan, Acu Fyartakartabi, permintaan baju muslim menjelang lebaran yang cukup tinggi di masyarakat, dipengaruhi oleh entitas pengusaha baju muslim yang terus bermunculan, meningkatnya pendapatan dan budaya masyarakat. Secara existing memang rata-rata pertumbuhan konsumsi baju muslim kita kan terus tumbuh secara positif gitu ya. Bahkan data yang kita miliki rata-rata pertumbuhan jumlah entitas bisnis usahanya itu bisa tumbuh 10-12% per tahun. Nah kolaborasi itulah yang menyebabkan kenapa saya kira pasar kita terus berkembang, terus tumbuh gitu ya. Sementara menurut Ketua Ikatan Perencang Busana Muslim atau IPBM, Meta Armeta Fauzan, banyaknya tokoh dan produsen busana muslim dipengaruhi oleh preferensi masyarakat untuk berhijab. Di kota Bandung, tren gaya berhijab dimulai sejak tahun 2000-an. Dengan adanya pemilihan wanita muslim hijab gitu kan, atau mungkin dari kita lifestyle secara, kalau kita traveling mungkin ya. Kalau dulu kan memang wanita itu belum berhijab, jadi kalau traveling itu kan pakai misalnya coat apa gitu, udah hanya itu aja. Tapi sekarang dengan wanita muslim yang berhijab, itu kan mereka kalau misalnya traveling itu kan juga mereka stylist ya. Terciptanya komunitas-komunitas muslim serta pengaruh media sosial menjadi faktor penyebab pesatnya perkembangan industri busana muslim khususnya di kota Bandung. Tim Liputan CNN Indonesia